Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan menceritakan Seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik Semakin membuat kita gregetan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita Sinetron dia yang kau pilih untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Kantor Dava, Kinara dan juga Bima yang akan diserang oleh ibu-ibu Nah kira-kira bagaimana kaki seselengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui Maura benar-benar melakukan sebuah fitnah yang sangat kejam terhadap Kinara Maura mengatakan bahwa Kinara adalah seorang pelokor yang telah merebut dapat dari dirinya Padahal Maura sedang hamil namun dapat tetap menceraikan Maura Tak hanya itu, Kinara juga telah merebut semua kasih sayang dari ibu Maura Padahal Kinara hanyalah anak pungut Namun orang tua Maura lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Kinara daripada bersama dengan Maura Hal itu membuat semua orang pun menjadi semakin geram dengan Kinara Karena mereka menganggap bahwa Kinara adalah orang yang sangat jahat Oleh karena hal itu, di episode sebelumnya bahkan para warga pun hampir saja mengusir Kinara dari kontrakannya Dimana mereka malah main hakim sendiri Untung saja pada saat Kinara diseret dan hendak diusur dari kontrakannya Dava dan juga Rian datang tepat waktu untuk melindungi Kinara dan juga harganya Saat itu Rian membubarkan masa yang sedang berdemon Dimana di depan kontrakan Kinara mereka pun benar-benar geram dengan apa yang terjadi Ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Itu adalah sebuah fitnah yang sangat kejam untuk Kinara Namun ternyata masalah tidak cukup sampai disitu saja Dimana ketika Dava, Kinara dan juga Bima sedang bekerja di kantornya Tiba-tiba mereka pun diserang oleh sebagian besar ibu-ibu kompleks Di dekat panti asuhan ya kawan-kawan Dimana mereka juga tidak terima jika Kinara bekerja disana Padahal seharusnya mereka semua tahu bahwa Kinara adalah orang yang baik Karena Kinara sering datang ke panti asuhan Itu ibu panti juga seharusnya bisa meleret dan melerai seperti ini ya kawan-kawan Namun nyatanya orang yang datang kesana jauh lebih banyak Sehingga mereka semua pun mengacak-acak kantor Dava dan juga Kinara Nah sebelum lanjut video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua Menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Melihat semua kerja kerasnya dirusak dan dihancurkan oleh ibu-ibu Kinara pun jatuh pingsan Dava pun sangat panik karena Kinara tiba-tiba pingsan Sepertinya ini biasanya Kinara tidak pernah pingsan Namun mungkin beban pikiran Kinara kali ini benar-benar sangat berat Ya inilah mengapa fitnah disebut lebih kejam daripada pembunuhan Karena jika Kinara dibunuh Kinara mungkin sudah tidak ada mendapatkan masalah lagi Namun fitnah yang dilakukan oleh Maura kepada Kinara benar-benar membuat hidup Kinara seperti di neraka Ya dimana Kinara selalu dikucilkan dan Kinara selalu ditolak Dimanapun Kinara berada oleh para warga Namun untung saja Kinara tidak akan melewati semua ini sendirian Karena Kinara sedang ada bersama dengan Dava Yang selalu menjaga Kinara melihat keseharian Kinara yang benar-benar sangat lelah di malam harinya Dava pun mencoba untuk menghibur Kinara Dava mempersiapkan sebuah kejutan kecil untuk Kinara Dimana disana Dava mempersiapkan tempat yang sangat romantis Mereka pun berdansa bersama dan kemudian mereka terlihat lebih wahagia Sebenarnya asal kita bersama dengan Dava Kinara selalu merasa kebahagiaan apapun itu permasalahannya Lalu kemudian Dava pun mengobrol dengan Kinara Dava mengatakan kepada Kinara bahwa apapun permasalahannya Saat ini mereka akan melewati bersama-sama Jadi Dava meminta kepada Kinara agar Kinara tidak memikirkan segalanya sendirian Karena saat ini Dava akan selalu ada untuk Kinara ya Mendengar semua itu Kinara pun terlihat jauh lebih tenang Daripada sebelumnya ya kawan-kawan sebenarnya Kinara memang benar-benar menyimpan banyak sekali beban di pundaknya Sehingga wajar saja jika Kinara menjadi seperti ini Sekarang Kinara sedang mencari jati dirinya Kinara juga sedang mencari tahu informasi tentang kecelakaan 12 tahun lalu Sementara Maura terus bertingkah untuk menghancurkan kehidupan Kinara Itulah yang membuat hidup Kinara menjadi jauh semakin berat Dibandingkan kehidupan yang dulu sebelumnya Mereka bertemu dengan Dava Nah makin seru kan Makin gereget dan makin membuat kita semua penasaran Nah makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron dia yang kau pilih Yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Yang ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!